Ya pemirsa, pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 sempat di dekat. KPU Kota Jambi mulai melakukan berbagai persiapan, terutama suku gudang penyimpanan logistik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi terus melakukan berbagai tahapan Pilkada Serentak tahun 2024. Saat ini KPU mulai melakukan pengesetan gudang penyimpanan logistik. Direncanakan gedung Astaka yang berada di area lapangan MTKI Provinsi Jambi akan dijadikan sebagai gudang penyimpanan logistik. KPU Kota Jambi telah berkoordinasi dengan Gubernur Jambi terkait hal tersebut. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan, nantinya pengesetan logistik baik dari kotak suara, perlipatan surat suara akan dilakukan di gedung Astaka. Meski demikian, gudang penyimpanan logistik masih dalam proses. KPU Kota Jambi masih melakukan proses penelitian organisasi terhadap kebaikan dari pesawat dan channel yang sudah dilakukan. Insya Allah di tanggal bulan alas KPU Kota Jambi akan sedang mengumumkan kami. Berarti ada percepatan logistik dari sebelumnya? Tidak, memang posisinya kan akan memperbaikan segala jauh tempatnya. KPU Kota Jambi sudah dilakukan di gedung Astaka. Sementara untuk kesiapan logistik, KPU Kota Jambi masih menunggu dari KPU Republik Indonesia. Pasalnya kebutuhan logistik masih menunggu penetapan DPT.